Guji syukur hari ini perjalanan yang lancar, akhirnya adalah klarifikasi ya. Kita tadi mulai jam 1 siang, mulainya dan ada beberapa pertanyaan yang sudah kita sampaikan. Yang paling penting adalah kita sudah buktikan semua. Buktikan semua itu dalam market atau di rekaman, di chat yang berkata kasar dari pihak APR kepada kita yang kami. Dan juga beberapa bukti yang lain seperti bukti, yang pasti semua bukti sudah kita serahkan dan berjalan dengan baik lah. Cuman tadi agak siang karena kepotongan istirahat, sholat dan makan siang. Begitu aja sih hari ini. Oke, Najilah jawab berapa pertanyaan tadi di dalam? Beberapa pertanyaan sih. Iya, seputar apa aja itu? Seputar bagaimana kronologinya, terus habis itu bagaimana itu bisa terjadi, awal mulanya apa. Banyaknya berapa? Berapa tadi ini? Kurang lebih 15 pertanyaan ya tadi ya. 15. 15 pertanyaan. Dan yang paling penting gini ya, ini kan sekarang kita sudah di tahap hukum. Bagi sembilan hari yang bagus adalah, jadi kita sudah memulai fakta-fakta perubahan. Kita juga tegas nih. Jadi jangan dikira kita berbaikasi dari kemarin, jadi seakan-akan itu bagaimana. Kita mulai tugas juga, kalau memang PP Aksana yang mau upaya hukum, kita hadapi. Kita hadapi. Kita nggak takut. Kita tidak takut sama sekali. Dan juga ya, kami di sini taat hukum. Kali penting itu aja. Barang lebih itu aja sih, teman-teman ya. Bang, pihak sedang mereka ketinggalan-ketinggalan bilang nggak ada restras jaktif. Akan lanjutkan. Oh, nggak apa-apa. Iya kan? Jadi kan begini loh ya. Nggak bisa namanya nangis-nangis itu mencari-cari orang. Ya. Masa nangis-nangis mencari-cari orang. Nggak boleh kayak gitu. Karena ada fakta hukumnya, dibuka dulu dong. Penyidik sini kan juga semua orang yang profesional. Kami yakin dan percaya. Fakta hukum itu harus dibuka. Kalau dia tidak mau restoransi justice, ya kita juga tidak mau. Iya kan? Nggak apa-apa main kita sekalian. Coba kan ya, kalau ini berbalik arah kepada dia, ya. Berarti itu kemauan dia, ya. Nah, silah. Kan dari versi Afifah kan katanya kamu duluan nih. Tapi dari versi kamu, Afifah duluan nih. Iya. Dan sudah saya jelaskan juga. Jadi, serangan pertama apa sih Afifah melakuin ke kamu? Menompok mata sebelah kiri saya. Dengan tangan terkepal kah? Iya, tangan gini. Itu sebelumnya ada perbincangan apa mungkin yang menyulut emosi? Saya mengeluarkan bukti-bukti. Gimana ada satu konten yang sudah dihapus sama dia. Itu menyebutkan nama saya di tiktoknya dia. Terus saya begitu saya buka. Terus kita cek cok di situ. Terus mungkin dia nggak terima. Langsung dia nol. Nampok saya. Tadi juga kan ada Afifah nih. Kita juga tanya. Sempat ketemu nggak sih tadi? Nggak. Tadi kan kita juga tanya mengenai yang sepatu itu. Dan ada bantahan dari Afifah itu gimana sih Regi? Bisa nanti dijelaskan sama saksi saya. Ada saksi kok. Tadi juga Afifah tuh nemenin Derry buat konsultasi, mau laporin kamu terkait pencemaran sama baik. Respon kamu gimana? Dia langsung bilang respon ini. Mau laporin. Laporan baru. Mau bikin laporan baru. Lagi konsultasi. Lagi konsultasi. Kita kalau udah jadi laporan, kabar kita. Katanya ada bantahan dari Derry yang kamu bilang, dia pernah melakukan kekerasan ketika kalian pacaran. Iya nggak apa-apa. Setiap warga negara berhak melapor polisi, berhak mengugat. Tapi pertanyaannya bisa buktiin nggak? Kan itu. Jadi gini lah, tolong lah. Maksudnya dihargai juga klien kami. Jangan terus digoreng opisi ini sana. Kasian gitu loh. Ini sekarang kan fatalnya itu dia enak. Makin panjang persoalan, makin naik ratingnya. Klien saya ini pekerja kantoran. Sudah dirumahkan. Ente bisa makan, kita nggak kan begitu ceritanya sekarang. Jadi ya udah lah. Mau dia laporkan terserah. Kami sih iya kok. Nggak usah takut. Begitu loh. Dan juga ya, ini sampai saya tegaskan sekali lagi, dia tidak mau restorasi justice, itu hak dia. Kami juga tidak memaksa. Dan kami siap berhantapan tangan dia. Pembuktian uji material, bukti itu harus kita buktikan juga. Kalau memang dia tidak mau, kita main. Itu aja. Berarti dalam artian ini, kasus ini juga mempengaruhi karirnya Regi ya? Oh pasti. Gue rasa juga berdampak. Semuanya berdampak. Mbak Regi sebenarnya apa sih? Jadi sebenarnya kamu ngajak pertemuan dia, kegimana? Sebenarnya yang... Udah, kita jelasin di Press Liris. Jadi nggak usah yang panjang-panjang. Yang penting-penting aja. Gak apa-apa. Jadi kan itulah namanya, pentingnya netizen ini, mana yang berpendidikan, mana yang tidak. Ya. Mau percaya mana, silakan. Tentukan pilihanmu. Dan penting kita sudah buktikan kepolisian. Jadi sekian kami balik lagi, kita tidak butuh namanya penghakiman dari masyarakat. Kita bukti pembuktian hukum. Jadi itu aja. Oke, Najla sendiri mahadiran saksi dari siapa nih? Ini teman saya. Oke, ada dikejadian bisa diceritakan, Kak. Yang kejadian kemarin. Kalau misalnya pemukulan duluan itu memang dari Afifahnya. Dan untuk pemukulan yang pakai spasi itu memang ada benar. Lalu Regi tadi ada juga tudingan dari Afifah kalau Regi menyumpahin anaknya. Oh enggak. Itu sudah saya buktikan juga. Sudah saya kasih buktinya ke Polda. Pokoknya semua bukti sudah saya serahkan. Jadi apapun yang saya omongin, sudah saya omongin di otomat saya di BHP. Pemeriksaan hari ini bergabung atau terpisah nih tadi di dalam? Itu rahasia. Itu rahasia. Kalau ini rahasia. Karena itu materi pokoknya perkara. Emang sadar dia kasih tahu. Periksanya ke apa, kan enggak? Bang, berarti laporan yang diporresi zating tuh udah diterima ya, Bang? Secara resmi yang... Oh, duluan kita nih, ini info baru lagi nih. Laporan Afifah di sini 21 Juli 2023. Laporan kita itu 20 Juli 2023. Jadi mana nih? Ya, kan? Kita duluan kok ini kok duluan lapor... Atas kasus sama, Bang? Ngani, dugaan ngani? Sama, bukan mengani ya. Kalau saya bilang ini mengani ya, ini perkelahian. Memang karena saya lepain, jadi hebat. Jadi dalam artian Regi pas perselisihan itu saling serang ya, Regi? Bukan satu pihak. Karena saya kan rugi fisik juga, Mbak. Dan saya pada saat itu, pada malam itu, saya juga udah visum. Itu yang pencakaran juga saling cakar berarti? Iya, saya juga dicakar kok yang masih... Cuma kan ini udah tiga bulan yang lalu. Jadi ya, kita udah sembuh, beliau pun udah sembuh kan. Iya kan logika gini deh. Kalau memang dia dipukul 27 Juli ke Maret, kenapa orangnya 3 bulan sekarang? Iya kan? Itu loh. Masalahnya bedanya klien saya, Instagramnya sudah disaskan permanen. Akibat pulaannya dari sepuluh tengah-tengah. Jadi kita nggak ada speak up. Kita gini loh ya, kita bawa bukti salah. Nggak bawa bukti salah. Terus ngomongan siapa didengar. Ini kan berdampak terhadap karir kamu juga ya. Apa nanti jika di sana minta, ya kita saling damai, gimana? Kita lihat aja ya, kira kita juga sekarang tuh kayaknya udah kayaknya lah. Kalau melihat responnya dia, fight. Ya fight aja. Kita buktikan kebenaran buktinya kayak gimana. Karena itu mau dia kan? Maunya dia kan marah bilang gitu. Harus ditunggu arah, abis itu nangis-nangis. Tunggu, nggak bisa bro. Besti, jangan begitu lah besti. Kayaknya buktikan dulu besti. Itu aja sih. Mungkin nggak tutupan di material kan? Mungkin next janya ke depannya gimana. Nanti dia kan udah hilangin pekerjaan. Ya, jadi gini ya. Itu tuh bukan mencari kesempatan di sekitar. Kalau dia makin banyak masalah, makin banyak reti. Kalau ini nggak. Ya, selesai-selesai aja damai di. Namai damai. Kalau ini beres, ayo. Nggak juga ayo. Mau pembuktian, ayo. Ayolah. Tapi fair ya. Fair, fair. Jangan giri-giri mau pilih lah. Mau dia, mau giri, mau pilih ke gimana pun ya tetap kan nggak bisa merubah hukum. Nggak bisa merubah fakta kejadian hukum. Kan begitu besti. Iya dong. Next, mungkin selanjutnya ada pemanggilan lagi atau seperti apa? Nanti kita info lebih lanjut. Tapi ya makasih ya rekan-rekan dari pagi di dunung gue nih.